The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Hai, saya Dudi, saya baru saja memenangkan perlombaan kompetisi matematika dan mendapatkan juara satu Ini foto saya saat saya dapat biala, hooray, saya akhirnya memenangkan lomba kompetisi matematika sejabotabek Karena saya rajin belajar dan berlatih, tidak seperti Aldo teman saya, karena dia jarang latihan, saya akhirnya berhasil mengalahkannya Oh, Dudi, kamu baru menang kompetisi matematika saja, sudah sombong Eh, Aldo, kamu dengar ya, saya tidak sombong Tapi, saya akhirnya berhasil mengalahkan kamu, Aldo Saya berhasil menang kompetisi matematika sejabotabek Kamu tahu, Aldo, itu artinya sejabotabek Seluruh daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi Aku sejabotabek saja, sudah sombong Tahun lalu, aku juga juara nasional olimpiade matematika Nasional artinya se-Indonesia Catat ya, se-Indonesia Aku tuh juara satu, Aldo Juara satu Kamu juara berapa? Aku sih, tidak juara satu Aku cuma juara dua Tapi, tahun lalu, aku juara olimpiade matematika nasional Lebih luas lagi Dan lebih banyak pesertanya Tetap saja, bukan juara satu kan Tapi, nasional artinya se-Indonesia Berarti, pesertanya bukan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi saja Tapi, juga dari Surabaya, Medan, Sulawesi, Kalimantan Bahkan, ada yang dari Papua Itu kan, setahun yang lalu Bulan depan, akan ada lomba olimpiade matematika nasional lagi Pasti, aku juga akan menang lagi Aku juga akan ikut lomba tersebut Pasti, aku akan jadi juara satu Belum tentu Pasti, aku yang juara satu Siapa yang bilang? Yang pasti, aku yang juara satu cantiknya Aku yang juara satu Bukan kamu Tapi, aku 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 Loh, loh, loh Kalian, kenapa jadi bertengkar? Mau juara satu atau tidak? Kalian semua hebat Kalian boleh berbangga Atas prestasi yang kalian sudah raih Tapi, kalian jangan sombong Atau merendahkan teman kalian Ada pepatah yang mengatakan Bahwa kesombongan adalah sumber kehancuran Itu sebabnya Tuhan rindu Agar anak-anaknya rendah hati Lagian di Alkitab juga dikatakan Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Nah Kalian kan sering ikut sekolah minggu online Tuhan Yesus itu mengejarkan tentang kasih Kalau kalian sombong Kalian bukanlah murid Tuhan Yesus Menurut kalian Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan Bila melihat salah satu muridnya yang sombong? Tuhan Yesus akan menegur orang itu Tuhan Yesus akan moro Nah Tuhan Yesus mengajak kita Untuk melakukan apa yang baik Dan bila kita berhasil mendapatkan juara Kita harus rendah hati Dan tidak sombong Malah kita harus memberi dukungan Buat teman-teman Yang tidak berhasil Untuk bersama-sama melakukan yang terbaik Apapun hasilnya Tuhan akan menghargai usaha kalian Ayo Sekarang kalian salaman dan saling minta maaf Maafkan saya ya dok Iya Dudi Maafkan saya juga ya Nah gitu dong Ayo Kalau gitu Kita berdoa bersama-sama Mari kita berdoa Bapak di surga Kiranya Kami memandang Setiap kelebihan Dan keberhasilan kami Dengan rendah hati Baik di hadapan Tuhan Maupun sesama kami Ajar kami juga Untuk saling mengingatkan teman yang lain Untuk melakukan yang baik Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Amen Sampai jumpa di video selanjutnya